Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Yasona Lawli mundur dari jabatan Menkumham Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memutuskan mundur dari jabatannya sebagai menteri Surat pengurutan diri Yasona ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi dengan nomor MHHUM0101168 tertanggal 27 September Keputusan Yasona untuk mundur karena menyadari sebagai menteri dia tidak bisa rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya Dalam surat yang didapat oleh Liputanam, Jumat 27 September Yasona memutuskan untuk mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR yang akan dilantik pada 1 Oktober nanti Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai menteri hukum dan HAM Ujar Yasona dalam surat tersebut Dia juga minta maaf Jika selalu menjabat sebagai menteri terdapat kesalahan dan juga kelemahan Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono mengatakan Pejabat negara memang dilarang rangkap jabatan dan itu juga berlaku untuk di Kemenkumham Saya lagi konfirmasi langsung dengan beliau Tapi memang aturannya kan seperti itu Pejabat negara dilarang merangkap jabatan dengan jabatan negara lainnya Ujarnya saat dihubungi Liputan 6 pada hari Jumat 27 September Menkumham bilang RUKUHP dibahas dari awal No way sampai lebaran kuda gak selesai Menkumham Yasona Lawli mengatakan pemerintah sepakat untuk melakukan perlundaan pengesahan RUKUHP Namun dia menolak jika rancangan ini dibahas dari awal lagi Untuk mengatakan kamu ulang kembali, ah no way Sampai lebaran kuda gak akan jadi ini barang Kata Yasona di kantornya Menurut dia, tak mungkin mengambil satu persatu persetujuan seluruh masyarakat Indonesia tentang RUKUHP Pemerintah lanjut dia juga tidak mungkin menyemakan persepsi masyarakat yang sangat heterogen Dari Aceh, Sumut, Sumbar sampai Papua sana Berbeda kultur, beda budaya Beda persepsi, maka mengaksakan semua seragam gak bisa Ujab Yasona Soal revisi daudang KPK LSM sebut Taipan tengah menagi janji Tudingan negatif terhadap rencana revisi undang-undang KPK terus mengalir Kali ini lembaga suara masyarakat LSM Transformasi untuk Keadilan Indonesia Menilai bahwa usulan revisi undang-undang KPK merupakan ide dari para Taipan Anggota LSM Transformasi untuk Keadilan TUK Indonesia Mengatakan usulan revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemerintahan Korupsi Yang diusulkan oleh DPR RI tidak lepas dari peristiwa politik 2019 lalu Ia mengatakan saat ini para Taipan yang memberikan dukungan dana Kepada calon anggota pada Pilek 2019 telah menagi janji Kita tahu dalam bisnis politik ada istilah Tidak ada makan siang gratis Sehingga kita menduga bahwa Proses ini adalah proses menagihan janji Kata dia saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat selasa 10 September Salah satu janji yang ditagi oleh para Taipan adalah mempermudah investasi Dengan tidak diganggu oleh KPK Sehingga merevisi undang-undang KPK menjadi satu keharusan Kita tahu bahwa KPK itu menjadi salah satu menghambat dari praktik-praktik bisnis yang selama ini menguntungkan Dan merugikan negara ini ada perpindahan dari kotor menjadi bersih Lanjut dia Dengan demikian, menurutnya sangat jelas ketika DPR saat ini kembali mengusulkan Ada revisi undang-undang KPK Dengan tujuan untuk memperlemah lembaga anti rasuah itu Kemudian disupport oleh korporasi Harus dalam tanda kuktif membayar hutang Kalau kemudian KPK sangat kuat Sehingga memang sangat erat kaitannya antara bisnis kotor ini dengan pelemahan KPK Tanda sedia Logo KPK ditutup kain hitam Ada apa? Ratusan pegawai komisi pemerantasan korupsi Melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia Menuju di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Minggu 8 September pagi Saat tiba di gedung KPK, masa melakukan aksi simbolik penutupan logo KPK yang berada di atas gedung komisi anti rasuah tersebut Tak hanya itu, simbol atau logo di atas gedung KPK Para pegawai dan salah satu perwakilan pimpinan KPK Saud Situmurang menutup simbol Bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang berada di tepat di depan gedung KPK Menggunakan kain hitam Dalam sambutannya, Saud menjelaskan Makna penutupan logo KPK dengan kain berwarna hitam adalah merupakan simbol Untuk melawan ketakutan terhadap tindak pidana korupsi Maknanya, bahwa kita sekarang tidak boleh bermimpi Tidak boleh takut, tapi kita harus mengharapi kenyataan Kenyataannya itu indeks persepsi korupsinya 38 Dan tidak sesuainya ucapan pikiran dan tindakan Ujar Saud di gedung KPK, Jakarta Minggu 8 September Dan ini berbahaya buat negara besar yang sedang membangun Itu harus dirubah Ini hanya simbol untuk mengingatkan ada jalan panjang Yang harus sama-sama kita lakukan kira-kira gitu Imbuhnya Saud juga menyampaikan terima kasih atas semangat pegawai KPK Yang melakukan aksi bagi-bagi bunga Serta melakukan long march sejauh 2,7 km Kita bicara nilai Kita bicara value Kita bicara soal integritas Oleh sebab itu, saya terima kasih sekali lagi Saya mengulangi, hari ini kita bukan sedang melukis ketakutan Kita sedang bicara tentang fakta Bicara reality Energi kita tidak akan pernah habis Akan kita isi terus Tuturnya Sebelumnya ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menggelar aksi damai SAFE KPK Dia membagikan lebih dari seribu tangkai bunga ke warga Di kawasan Car Free Day, CFD, Bundaran Hotel Indonesia Pada hari Minggu 8 September Aksi damai SAFE KPK tersebut Sebagai bentuk penolakan terhadap draft revisi undang-undang KPK Yang baru saja disahkan pembahasannya dalam rapat paripurna DPR Dilahirkan oleh Mega, mati di tangan Jokowi Pimpinan hingga ratusan pegawai lembaga anti rasuah Berkumpul menolak upaya pelemahan yang dilakukan melalui revisi undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK Bahkan diloloskannya calon pimpinan KPK Yang diduga pernah melakukan pelanggaran etik Disebut bukti untuk mengerus kinerja lembaga anti rasuah Pegawai KPK protes terhadap upaya pelemahan tersebut Di sela-sela kerumuran masa dari pegawai KPK Tempak sebuah poster besar Membentang yang bertuliskan KPK dilahirkan Mega Mati di tangan Jokowi Aksi mereka pun Menuntut agar Jokowi tetap mempunyai misi Dan juga visi dalam pemberantasan korupsi Presiden tidak dapat menghindar dari persoalan rencana revisi undang-undang KPK Maupun lolosnya calon pimpinan yang diduga melakukan pelanggaran etik berat Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Pada soal revisi undang-undang KPK Proses pembahasan RUU KPK tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Presiden Melalui surat Presiden sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Pegik pegawai KPK Heni Mustika Sari di depan Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Pada hari Jumat 6 September Pegawai KPK menyesalkan Adanya calon pemimpin KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik berat Lolos Untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI Bahkan Presiden yang melalui terburu-buru menyerahkan nama kepada DPR RI Padahal telah mengatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat Partai yang mendukung Presiden pun menjadi mayoritas Sehingga sangat mungkin untuk mengarahkan agar terpilihnya calon yang tidak berintegritas Sesal Heni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!